Pemirsa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPM-PP Akota Jambi mencatat 19 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di awal tahun hingga 13 April 2024. Kepala Dinas PMPP Akota Jambi, Novarin Tiwi Dewanti menjelaskan, rata-rata kasus yang masuk berupa kekerasan fisik di dalam keluarga atau KDRT. Sementara itu, sepanjang 2023 terdapat 93 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Jambi. Angka ini terbagi menjadi 51 kekerasan terhadap anak dan sisanya kekerasan terhadap perempuan. Angka di tahun 2023, angkanya 93, terdiri dari 51 kekerasan anak dan sisanya kekerasan terhadap perempuan. Nah, untuk rincian, sebagian kecil kerasanya fisik. Ada sebagian presentasinya juga kekerasan seksual, khususnya untuk dikaitan, dan dikaitan oleh sisanya terhadap perempuan, dan itu dikaitan oleh perempuan di Kota Jambi. Dan semua kasus yang masuk ke UPTD, UPT, 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 Malhamdulillah dapat diselesaikan, baik secara kekeluargaan maupun sampai ke tingkat sedangan. Ini sudah selesai, dan dibagi anak-anak atau perempuan korban juga sudah kami bampingi secara sekologi, sehingga sekarang sudah kembali ke luarganya masing-masing. Kalau di semester pertama 2024 ini? Ada, ada sekitar 19 kasus yang sudah masuk. Sampai dengan tanggal 13 April kemarin. Itu terkait anak dan perempuan. Rinciannya sebagian kecil kekerasan fisik dan sisanya kekerasan seksual. Novo Rintiwi memastikan, untuk kasus yang masuk akan diselesaikan sebaik mungkin. Sedangkan semua kasus yang masuk di tahun 2023 sudah diselesaikan. Semua kasus yang masuk ke PPA sudah terselesaikan, baik secara kekeluargaan maupun kepersidangan. Selain itu, jelas Novo Rintiwi, setiap anak dan perempuan yang mengalami kekerasan juga sudah didampingi psikolog.